Ukraina-Rusia berperang, minyak Indonesia menang. Gara-gara perang Rusia dengan Ukraina, Islandia kewalahan memenuhi kebutuhan minyak nabati. Selama ini negara mungilnan sejahtera di benua Eropa itu menggunakan minyak bunga matahari. Namun perang mengakibatkan pasokan minyak bunga matahari terhenti. Alhasil, Islandia terpaksa beralih ke minyak sawit. Padahal selama ini minyak sawit seolah haram di negara itu. Di tahun 2018 ada toko serba-adato serba di Islandia yang menolak menjual berbagai bahan makanan yang mengandung unsur sawit. Tapi kini, perang Rusia-Ukraina telah menghentikan sikap anti sawit Islandia. Hingga akhir Maret tahun 2022 ini, harga minyak dunia masih tinggi di atas 100 dolar per barel, demikian halnya dengan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price ICP. Perkembangan sementara ICP bulan Maret tahun 2022 per tanggal 24 tercatat sebesar 114 dolar 55 sen per barel. ICP bulan Maret tahun 2022 masih terpantau tinggi. Sejak akhir tahun 2021, ICP memang merangkak naik, dan makin meningkat sejak akhir Februari saat konflik Ukraina dan Rusia. ICP sementara bulan Maret tahun 2022 per tanggal 24 sebesar 114 dolar 55 sen per barel, padahal per tanggal 1 Maret sebesar 110 dolar 14 sen per barel. Bahkan ICP rata-rata bulan Februari sebesar 95 dolar 70 sen per barel. Jadi masih tinggi trennya, ungkap Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, Agung Pribadi dalam keterangan resminya. Agung bilang, konflik Ukraina dan Rusia masih menjadi faktor yang mendorong kenaikan harga. Pasokan minyak mentah dari Rusia dan Kazakhstan terganggu akibat kerusakan pipa Kaspian Pipeline Consortium yang berdampak pada berkurangnya pasokan ke Uni Eropa. Tingginya harga minyak dunia sangat berpengaruh terhadap harga BBM. Sebagai informasi bahwa batas atas harga jual jenis BBM umum RON92 untuk bulan Maret tahun 2022 sebesar Rp14.526 per liter. Harga tersebut merupakan cerminan dari harga keekonomian BBM RON92 berdasarkan formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM umum. Adapun dalam menghitung harga keekonomian atau batas atas bulan Maret, mempertimbangkan realisasi perkembangan harga bulan Februari. Padahal, bulan Februari tahun 2022, harga minyak belum setinggi bulan Maret tahun 2022. Dengan mempertimbangkan harga minyak bulan Maret yang jauh lebih tinggi dibanding Februari, maka harga keekonomian atau batas atas BBM umum RON92 bulan April tahun 2022 akan lebih tinggi lagi dari Rp14.526 per liter, bisa jadi sekitar Rp16.000 per liter, kata dia. Jadi, sebagaimana yang telah oleh Pak Menteri ESDM, saat ini kita masih mencermati harga minyak ini, karena kalau berkepanjangan memang bebannya berat juga baik ke APBN, Pertamina dan sektor lainnya, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!